Terinspirasi dari Indomie Rawon Pedas Merton, saya sajikan mie rawon kuah pedas. Pedasnya bikin melotot ya teman semua. Cita rasa asli Jawa Timur, kuahnya hitam pekat, terasa keluaknya. Rasanya otentik dan pedas. Dinikmati dengan mie yang kenyalnya pas, dijamin mau nambah lagi. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Tantik Channel. Apa kabar semua? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Tantik akan membuat mie rawon kuah pedas. Nah bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya dan jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya ya. Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Tantik Channel. Ayo ikutin terus videonya hingga selesainya nanti. Pertama, saya akan masak rawonnya dulu ya teman semua. Di sini sudah ada 500 gram daging sapi. Ini saya dapat kemarin waktu Hari Raya Korban. Saya dapat daging ini dan saya akan masak rawon. Daging ini sudah dicuci bersih ya teman semua. Dan siap untuk dimasak. Daging sapinya saya potong-potong dulu ya teman semua. Ini pas banget daging sapinya ini untuk rawon. Karena memang ini rawonan ya teman semua. Jadi ada dagingnya, ada ototnya, ada lemak-lemaknya. Sangat pas banget dapat daging rawonan. Daging sapinya ini saya potong kotak-kotak ya teman semua. Kembali sesuai selera masing-masing ya. Mau dipotong bentuknya seperti apa, boleh-boleh saja ya. Saya haluskan dulu ya semua bahan untuk bumbunya rawon kuah pedas. Cabai rawitnya banyak karena memang judulnya kuah rawon pedas ya. Kemudian ada jahe, kencur, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai. Dan ada kluwok. Kluwoknya ini setelah diambil isinya saja. Kemudian direndam dengan air panas. Saya tambahkan air ya. Untuk meringankan kerja blendernya. Lalu saya tutup. Saya masak dulu ya rawon pedasnya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Minyaknya sudah panas. Sambil saya masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ada serai yang sudah digeprek. Lengkuas geprek. Daun salam. Dan ini daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Saya aduk-aduk dulu. Saya memasak rawon pedas ini menggunakan wok pan onyx. Favorit saya dari Stain Cookware. Saya sangat suka dengan ukurannya yang besar 32 cm. Masak rawon sebanyak ini tidak perlu menggunakan panci. Langsung saja masak menggunakan wok pan onyx. Kualitasnya sangat bagus. Dijamin anti lengket. Karena ada 6 lapis granit coating. PFOA free. Bebas dari bahan kimia. Dan tersertifikasi LFGB dari Jerman. Dan FDA approved. Aman untuk makanan bayi. Saya tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Ada garam. Sambil diaduk-aduk ya. Supaya tidak kosong. Kemudian ketumbar bubuk. Lada bubuk. Lada bubuk. Jinten bubuk. Gula pasir. Kaldu jamur. Kemudian saya tambahkan asam jawa sedikit ya. Supaya lebih mantap rasanya. Diaduk-aduk terus sampai bumbunya ini matang. Dan sampai aromanya harum ya teman-teman. Aroma pedasnya ini sudah tercium ya teman-teman. Ini sambil menumis bumbunya. Wow. Aroma pedasnya. Luar biasa. Membuat rawonnya nanti ini tambah mantap teman-teman. Karena ada pedasnya ini. Bumbunya sudah matang. Aromanya sudah harum sekali teman-teman. Saya akan memasukkan ya. Daging sapi yang sudah dipotong-potong tadi. Sudah dicuci bersih. Diaduk-aduk terus ya. Sampai daging sapinya ini berubah warna. Sampai daging sapinya sudah berubah warna. Saya masukkan airnya ya teman-teman semua. Saya kasih air 2 liter ya. Ditunggu sampai mendidih dan sampai daging sapinya ini empuk ya. Saya tambahkan 1 buah tomat merah. Ini saya tambahkan tomat merah. Supaya rawonnya itu rasanya lebih sedap dan ada seger-segernya gitu ya. Tapi tidak terasa asem banget ya. Karena hanya tomat kecil saja. Satu. Warawonnya sudah sedikit susut ya teman-teman semua. Saya masih tunggu lagi sampai daging sapinya ini benar-benar empuk. Kemudian saya akan tambahkan lagi cabai rawit yang saya biarkan utuh ya. Supaya rasanya lebih mantap gitu ya. Ditunggu sampai dagingnya ini benar-benar empuk ya teman-teman semua. Sudah matang ya rawon pedasnya. Bisa dicicip dulu rasanya. Disesuaikan selera masing-masing. Untuk rasa asinnya, manisnya. Kalau mau ditambahkan garam ataupun gulanya silahkan. Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah enak. Sudah pas. Saya matikan dulu apinya ya. Untuk mie-nya saya menggunakan mie telur basah ya teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin menggunakan mie kering, boleh-boleh saja. Jadi sesuai selera saja. Rasanya juga sama enaknya. Mie telur basahnya saya rendam dulu menggunakan air panas ya. Jadi tidak perlu direbus. Ini direndam sekitar 5 menit saja. Kemudian diangkat dan ditiriskan. Sudah direndam 5 menit mie-nya. Sudah cukup. Saya akan angkat dan ditiriskan ya teman-teman semua. Sekarang tinggal penyajiannya ya teman-teman semuanya. Mie telur basah yang sudah direndam air panas dan sudah ditiriskan. Kemudian saya letakkan di piring ini. Kemudian saya kasih daging rawonan yang sudah empuk. Dan disiram dengan kuah rawon yang pedas. Kemudian dikasih tauke pendek. Kemudian juga dikasih daun bawang. Dan terakhir bawang merah goreng. Jangan lupa ya berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!